Intro Seperti inilah kondisi truk box bernomor polisi W8380NR yang dikemudikan oleh Mujiono warga Kabupaten Mojokerto. Truk box tersebut terguling di parit sekitar 5 meter. Sebelumnya, truk yang habis mengantar kerupuk di wilayah Salatiga ini juga menabrak pohon hingga patah dan robo. Menurut Mujiono, awalnya saat di jalur tersebut melintasi jembatan dan ada sedikit hentakan karena jalan berlubang. Ia mengaku dengan laju kendaraan sekitar 60 km per jam. Namun setelah terkena lubang, kemudi truk sulit dikendalikan hingga menabrak pohon dan terguling. Akibat kejadian tersebut, seorang kernet menderita luka dan harus dilarikan ke rumah sakit akibat luka yang diderita. Jalannya rusak atau gimana Pak? Atau uling itu gimana? Ya, kejeglok jalan rusak. Ada jumlah tanpa pipi lho Pak. Betul, masuk motor ke penyelat. Tahu-tahu langsung uling gitu? Ini ada dikendalikan, gak bisa. Mau gimana. Langsung kecembung sini? Iya. Kasus kecelakaan tunggal tersebut saat ini sudah ditangani oleh Sat Rantas Polres Ngawi. Sementara butuh waktu cukup lama saat proses evakuasi truk naas karena lokasi yang sedikit coram. Dari Ngawi, Adi Susilo, Garda TV Garda Revolution, Kulti Media Kulti Media Kulti Media Kulti Media